Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat dunia pendidikan? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Pada kesempatan ini, kami ingin membagikan informasi penting tentang cara pendaftaran peserta didik baru, PPDB, tahun 2023. Penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA, SMK dan SLB Provinsi Sulawesi Selatan telah dimulai. PPDB tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan PPDB tahun 2022, kecuali ada penambahan perubahan skema, yaitu adanya pra-pendaftaran. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru, PPDB, Sulawesi Selatan tingkat SMA, SMK akan mulai dibuka pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Namun sebelum melakukan pendaftaran calon peserta didik terlebih dahulu melakukan pra-pendaftaran PPDB Sulsel SMA, SMK 2023. Pra-pendaftaran PPDB merupakan tahapan bagi peserta PPDB yang harus diikuti sebelum memasuki tahap pemilihan jalur. Tahap pra-pendaftaran meliputi pengisian biodata secara lengkap, mulai dari data diri, orang tua, hingga nilai rapor. Selain itu, pada tahapan ini juga para peserta akan memilih tiga pilihan sekolah yang diinginkan. Kemudian, setelah semua data lengkap maka pihak sekolah akan melakukan verifikasi. Jadwal pra-pendaftaran PPDB Sulsel SMA, SMK 2023 Dilansir dari laman ppdb.sulselprof.go.id berikut ini, Jadwal tahapan pra-pendaftaran PPDB Sulsel SMA, SMK 2023 Pra-pendaftaran tanggal 5-16 Juni tahun 2023 Calon peserta didik melakukan pendaftaran akun dan pemutahiran data diri melalui laman PPDB Sulawesi Selatan tahun 2023 Verifikasi pra-pendaftaran berlangsung tanggal 5-16 Juni tahun 2023 Sekolah melakukan verifikasi dan validasi data diri calon peserta didik Tata cara pra-pendaftaran PPDB Sulsel SMA, SMK 2023 Calon peserta masuk pada laman ppdb.sulselprof.go.id Pilih daftar di sini, pada sisi kanan atas halaman Lakukan pengecekan nomor induk siswa nasional, NISN Jika NISN berhasil ditemukan maka pilih tombol lanjut Masukkan nomor WhatsApp pribadi untuk memperoleh kode OTP Jika telah memperoleh kode OTP, masukkan kode tersebut untuk melakukan verifikasi dan pendaftaran akun Setelah berhasil login, lakukan pengecekan ulang data pribadi, orang tua, dan alamat tempat domisili Isi nilai rapor dan nama sekolah Lengkapi data pribadi seperti nomor telepon dan alamat email Unggah foto berlatar polos dengan rasio 3x4 Unggah akta kelahiran Pastikan alamat domisili serta data orang tua telah diisi secara lengkap dan benar Mengunggah skan kartu keluarga Isi lengkap data nilai rapor akademik semester 1-5 dengan melampirkan skan rapor setiap semesternya Lalu unggah skan ijasa atau surat keterangan lulus, SKL Pilih 3 rencana sekolah yang akan kamu daftar Klik kunci data Setelah mengunci maka tahapan pra pendaftaran telah berhasil Sebagai catatan, jika saat registrasi kode OTP tidak masuk, maka tidak usah panik Silahkan mengulang registrasi dari tahap awal Pastikan email yang masukkan sudah benar Itulah jadwal dan tata cara pra pendaftaran PPDB Sulsel SMA SMK 2023 Semoga bermanfaat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!